Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian, semua kita tahu yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dunia sebelum diakhiri akan menjadi dunia yang semakin jahat. Itu diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri di Injil Matius pasal 24. Dunia akan mencapai puncak kejahatan. Dan ini sinkron atau paralel dengan yang dikatakan Daniel pasal 12 ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian. Banyak orang tidak tahu bahwa situasi dunia yang kita sekarang sedang hadapi adalah situasi dunia yang disebut masa penampian. Dan Saudara-saudara. Dan Saudara-saudara pasti juga pernah mendengar hal ini. Ya penampian. Di dalam masa penampian ini Saudara-saudara. Sebenarnya terjadi satu proses pematangan. Proses pematangan. Di mana orang tidak bisa lagi ada di daerah netral. Setiap orang harus menentukan sikap. Jika tidak menentukan sikap dia pasti terbawa oleh suasana dunia yang kuat dan terbawa ke kelompok yang terbesar. Kelompok yang banyak. Dan tentu maksudnya pasti terbawa ke dalam suasana hidup di dalam kegelapan. Masa penampian ini masa pematangan, Saudara. Di mana kejahatan akan menjadi matang. Tapi kesucian juga menjadi matang. Maka tadi saya katakan manusia tidak bisa ada di wilayah netral. Bahkan Saudara Akan tahu bagi yang tahu ya Orang-orang yang kelihatan baik yang ada di lingkungan gereja Khususnya pendeta dan rohaniwan Akan makin cerdas dalam penampilan kemunafikan. Tidak kelihatan jahat begitu Tapi sebenarnya jahat dan pengis Tapi kalau di dunia sana orang terang-terangan jahat Terang-terangan korupsi Terang-terangan melanggar moral Sudah tidak malu lagi Saudara Melakukan pelanggaran moral sudah tidak malu lagi Karena memang demikian pada umumnya orang Hidup Jadi jangan heran kalau ada orang-orang kok jadi begitu pengis Begitu jahat Juga orang-orang di lingkungan gereja Begitu pengis, begitu jahat Saya bukan hanya mau sekedar menyampaikan sesuatu Saudara pada kesempatan ini Tetapi ini fenomena yang benar-benar terjadi Hal ini dimaksudkan Saudara-saudara Agar Saudara-saudara mengambil positioning yang benar Anda tidak bisa lagi setengah-setengah Kalau Saudara-saudara setengah-setengah Anda di wilayah yang disebut Mediukritas tengah Saudara-saudara pasti akan terbawa oleh kejahatan dunia Pasti terbawa Kalau orang-orang muda Sebagian Saudara ini orang-orang muda Kalau tidak benar-benar memiliki integritas Tidak akan bisa hidup di dalam kesucian dan kebenaran Tuhan Tidak bisa Sebab dunia kita ini benar-benar makin fasik Makin fasik Manuver kuasa kegelapan itu jauh lebih cerdas dari apa yang diduga banyak orang Saudara Suasana dunia kita ini Mengkondisi orang tidak mempercayai Allah itu ada Kalaupun Mempercayai Allah itu ada Khususnya di negara atau wilayah yang agama dijunjung tinggi Perilakunya tidak akan lebih baik dari orang-orang Dari sebuah negara atau wilayah yang agama sudah tidak dihargai Nah kalau saudara melihat negara-negara di Eropa Ya saudara Walaupun kerijanya megah-megah kosong ya saudara Tentu saya sudah beberapa kali di negara-negara Eropa Eropa Tibur Tuhan seakan-akan tidak ada Maras masyarakat seakan-akan tidak perlu Tuhan Tragis saudara Negara yang dulu mengirimkan sending atau utusan Injil ke Asia Termasuk ke Indonesia Tidak sedikit kerija yang menjadi coffee shop Alifungsi menjadi gudang Bahkan menjadi rumah ibadah agama lain Sementara masyarakatnya seakan-akan Tidak pernah memiliki orang tua yang bertuhan Saudara Dan ini merupakan kegenapan dari firman Tuhan Kalau seandainya kita hidup di abad pertengahan Dimana agama begitu kuat mencengkeram hidup masyarakat Tidak kepikir kalau gereja akan menjadi kosong Tidak kebayang kalau orang-orang tidak mencari Tuhan Kalau seorang melihat film-film Amerika di abad 17-18 ya Hari minggu mereka rame-rame ke gereja ya Setiap tempat ada gereja Pasangan pria yang mau menikah diberkati dan menjadi seremonial yang dinikmati masyarakat Sekarang Jauh keadaannya saudara Nah kondisi seperti ini Ya ada di negara barat Juga di negara-negara yang agama dijunjung tinggi Tapi moralitasnya saudara lihat Sampai kadang-kadang kita tidak percaya lagi Tentu tidak semua ya Tidak percaya lagi hakim Tidak percaya lagi Aparat yang mestinya menegakkan keadilan Tentu tidak semua Hakim itu buruk ya Tapi sampai kita menaruh curiga Maju tak gentar Membela yang bayar Kejahatan itu luar biasa Uang bisa membuat orang salah jadi benar Orang benar jadi salah Orang tidak punya kesan masuk penjara Wah jahat sekali saudara Dan kalau saudara melihat media sosial hari ini Wah Orang timur yang dulu terkenal Punya kesantunan Tidak punya kesantunan Dari perkara kecil sederhana saja ya saudara Kalau dulu Zaman kita masih muda Memanggil bapak presiden itu Bapak presiden Soeharto Bapak presiden Sekarang nama saja itu disebut Itu perkara kecil Kalau di lingkungan gereja Orang-orang muda yang baru lahir Maki-maki pendeta senior Nama saja disebut Itu potret dari kehidupan moralitas yang rendah Mematangkan kejahatan Makanya orang-orang muda yang Tidak punya integritas Kebawa Karena suasana dunia kita ini benar-benar Ateis 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 ya Ini kalau di dunia barat Di dunia timur itu Ateis Praktis Walaupun secara teori beragama Ateis teoritis Secara teori beragama Secara praktek Tidak Saudara Nah saudara harus mengerti Bahwa dunia ini Memiliki umur Umur dunia ini Kita tidak tahu Sampai kapan Tetapi kalau kita melihat dari Penglihatan Daniel Maksud saya Penglihatan Raja Nebuchadnezzar Yang dinilai Atau ditafsirkan Daniel Dari kepala emas Dan turun terus Sampai pada kaki Kaki ini Gambaran dari Negara kuat Negara lemah Yang bercampur Kaki dan besi Kita ada di zaman itu sekarang Zaman ini Zaman Dimana sebentar lagi Ada batu yang bergulir Tanpa tangan manusia Menimpa patung itu Dan hancur Dan batu ini akan Memenuhi jagad raya Itu kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus Patung ini Menunjukkan sejarah Perjalanan sejarah Saudara Dan kita sudah sampai Pada zaman kaki Yang dilambangkan Dengan campuran Besi dan tanah Bukan menakut-nakuti Atau bukan mengancam Atau saya mau Memastikan tahun berapa Dunia akan berakhir Tetapi benar-benar Dunia ini Sudah di ujung Di ujung dari akhir zaman Sejak Peristiwa Pintakosta Di Yerusalem Tahun 30 Masehi Saudara Itu perwujudan Penggenapan Nubuat Nabi Yowel Ditulis di Alkitab Di kisah Rasul Pasal 2 Itu Penggenapan Dari nubuat Nabi Yowel Itu sudah mulai Argo Akhir zaman Sudah jalan Sejak itu Jadi akhir zaman itu Mulai detaknya itu Saudara Seperti Argo itu Sejak Kisah Rasul Pasal 2 Sejak Penuangan roh kudus Ini sudah Akhir zaman Saudara Sedang kita ada Di ujung Akhir zaman itu Ya sebenarnya Kalau bicara Akhir zaman Kita tidak perlu Terlalu memusingkan Kapan Waktu tepatnya Tuhan datang Karena kedatangan Tuhan seperti Pencuri Tetapi Kalau Alkitab Bicara mengenai Akhir zaman Saudara Yang harus Kita perhatikan Adalah Suasana Dunia Suasana Dunia Yang rawan Terhadap Iman Kristen Rawan Terhadap Kehidupan Kekekalan Sesara ekonomi Dunia Akan pasti Menghadapi Krisis Juga tentu Krisis politik Krisis Sosial Krisis Moral Ekosistem Bumi Juga Yang Ekosistem Bumi Juga Sudah Rusak Saudara Kita Menghadapi Situasi Yang sulit Grafik Kemakmuran Grafik Ketenangan Dunia Itu Makin Merosot Tetapi Yang harus Membuat kita Alert Yang membuat kita Waspada Itu Situasi Dunia Ini Tadi Saya Singgung Betapa Cerdasnya Kuasa Kegelapan Bermanufur Lewat Lingkungan Dunia Suasana Dunia Yang ateis Ini Kalau Di Negara Negara Yang agama Dijunjung Tinggi Ateis Praktis Secara Teori Beragama Secara Praktik Tidak Begitu Sudara Situasi Dunia Yang rawan Terhadap Iman Kristen Sehingga Kita harus Memposisikan Diri Kita Serius Mau Di Pihak Mana Sudara Anak-anak Kita Setiap Menit Buka Ini Sudara Dulu Waktu Saya Kecil Saya Keluarga Kristen Sudara Hari Minggu Ke Kerja Setengah Dipaksa Begitu Karena Kakak Saya Guru Sekolah Minggu Mau tidur Diceritain Cerita Nabi Nuh Adam Dan Hawa Kain Dan Habel Sudah Diceritakan Beberapa Kali Masih Diminta Diulang Mau Cerita Apa Kita Jawab Yang Kita Sudah Tahu Sudah Tahu Ceritanya Masih Diceritain Berulang Ya Cerita Kitab Cuma Segitu Segitunya Nanti Di Sekolah Minggu Guru Cerita Lagi Cerita Yang Sama Ya Kita Dengerin Lagi Herannya Kita Tidak Berani Protes Kalau Sekarang Mungkin Tahu Tante Gitu Ya Zaman Kita Tidak Berani Protes Sekarang Anak Anak Saudara Makan Saja Sementara Disuapin Lihat Gadget Anak Anak Tahu Cerita Alkitab Alkitab Dengan Baik Padahal Di Dalam Cerita Alkitab Itu Ada Inspirasi 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 Rohani Tidak 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 Hafal Dengan Tokoh Tokoh Dalam Film Kartun Daripada Tokoh Tokoh Alkitab Orang Tuanya Juga Tidak 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 Ini Kalau Pendeta Kodbah Misalnya Sudah Sekalian Pada Waktu Itu Misalnya Nabi Ini Disebut Satu Nabi Tidak 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 Hagai Habakuk Ada Tekuk Orang Tuanya Juga Tidak 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 Karena Orang Tuanya Pun Terbawa Suasana Dunia Harus Ada Duit Cukupi Kebutuhan Anak-anak Sudah Cukup pun Tetangga Punya Mobil Bagus Aku Mesti Beli Mobil Itu Bapaknya Tidak Rohani Ibunya Tidak Rohani Anaknya Bagaimana Bisa Rohani Orang Tuanya Tidak Punya Perasaan Krisis Terhadap Kenyataan Kekalan Loh Jadi Semua Seperti Running Well Saya Bukan Nakut-nakuti Saudara Saya Ingatkan Seperti Saya Selalu Mengingatkan Diri Saya Sendiri Kekekalan Itu Mengerikan Kita Bukan Terobsesi Oleh Alkitab Atau Godbah Orang Lalu Atau Kita Tidak Bermaksud Mengintimidasi Orang Kekekalan Itu Mengerikan Saudaraku Aduh Mengerikan Nah Sebenarnya Kalau Saya boleh Menyimpang Sedikit Keluar Sebentar Mau Masuk Lagi Nanti Begini Orang Makin Menyadari Kebenaran Itu Makin Melihat Tragisnya Hidup Makin Bisa Menghayati Dasyatnya Kekekalan Tapi Juga Indahnya Kerajaan Surga Boleh Tapi Biasanya Hal ini Juga Dipicu Oleh Keadaan Keadaan Sulit Yang Dialami Individu Itu Artinya Kalau Seseorang Mengalami Kepedihan Kepahitan Hidup Dia Lihat Juga Orang Lain Mengalami Kepedihan Dia Bisa Sampai Pada Kesimpulan Memang Tidak Bisa Diharapkan Dunia Sebenarnya Hari ini Saya sudah Bisa Hidup Nyaman Sudara Sudah Bisa Aset Saya Cukup Untuk Saya Bisa Hidup Tidak Kaya Tapi Cukup Saya Punya Pendidikan Baik Punya Anak Punya Cucu Baik Saya Sudah Bisa Menikmati Hidup Tapi Saya Sudah Terlanjur Terjebak Oleh Situasi Dimana Saya Menghayati Kekalan Itu Dasyat Dan Yang Saya Kerjakan Sekarang Adalah Bagaimana Saya Bekerja Sebanyak Banyaknya Membawa Orang Masuk Kerajaan Surga Kenapa Saya Ngotot Buka Sekolah Umum Ngotot Juga Membuka Sekolah Tinggi Teologi Mengerikan Sudah Anak 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 Muda Sekarang Waduh Sudah Susah Susah Diselamatkan Jadi Anak-anak Kecil Itu ya Udah Disemai Tau Disemai Disemai Untuk Diancurkan Lewat Film Tontonan Kartun Disemai Dan Orang tua Tidak Alert Dengan Mitos Anak-anak Masih kecil Nanti Baik Dengan Sendirinya Dengan Mitos Tidak 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 Pak Mujijat Apa Yang Kamu Harapkan Untuk Mengganti Tanggung jawab Bapak 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 Mesti Punya Perasaan Krisis Harus Harus Ada Perasaan Krisis Saudaraku Saya Kalau ingat Hidup saya Saudaraku Saya Ini Orang Yang Sangat Susah Dulu Bukan Miskin Sangat Miskin Waktu Kuliah Tidak Punya Apa-apa Baju Cuman Berapa Potong Cerana Cuman Dua Lalu Hari Ini Saya Diberkati Dengan Semua Kebutuhan Yang Terpenuhi Saya Berhutang Kepada Tuhan Dan Saya Juga Bukan Orang Baik-baik Karakter Saya Buruk Dan Mungkin Basic Karakter Saya Lebih Buruk Dari Sebagian Saudara Sungguh Kerasnya Tempramen Saya Buruk Tapi Tuhan Meloloskan Saya Dari Keadaan Jadi Saya Berhutang Saya Berhutang Berhutang Kehidupan Berhutang Kebaikan Maka Saya Masuk Di Wilayah Ini Belajar Firman Sampai Saya Menghayati Betapa Dasyat Kekekalan Maka Bagaimana Saya Bisa Mengentaskan Orang Tulus Saudara Jadi Bapak Ibu Sadarlah Anda Termasuk Orang Yang Dimatangkan Dalam Kejahatan Atau Dimatangkan Dalam Kekudusan Begini Bapak Ibu Saya kadang-kadang Mau ngomong ini Kurang berani Atau agak takut Tetapi ya Ini Sudah Harus Saya Sampaikannya Saya Ini Kan Ada Di Lingkungan Sekolah Teologi Sejak Muda Sejak Muda Di Sekolah Tinggi Teologi Lulus Langsung Jadi Duduk Di Struktur Sekolah Tinggi Teologi Sampai Jadi Pimpinan Saya Di Tengah Tengah Kelompok Para Pendeta Di Sinode Saya Menjadi Anggota Kalau Di Negara Ini MPR Dan Saya Sudah Beberapa Dekade Tiga Atau Empat Lima Periode Bayangkan Lima Periode Jadi Tahu Banyak Kasus Jadi Kalau Sebagai Anggota Terhormat Itu Kalau Di Jakarta Mungkin Beberapa Orang Mewakili Jakarta Bukan Maksud Mau Sombong Kalau Pemilihan Saya Bisa 60-70% Pilih Saya Dari Sekian Ribu Pendeta Jadi Saya Punya Nama Lumayan Terhormat Sudara Jadi Kalau Ada Masalah Pendeta Saya Ngadepin Pendeta Yang Melakukan Pelanggaran Moral Apa Saya Yang Menasihati Walaupun Belum Tua Sekali Sudara Tapi Karena Saya Juga Rektor Saya Juga Punya Pendidikan Dianggap Mumpuni Begitu Sudara Sudara Dari Situ Saya Belajar Saya Melihat Kenyataan Kenyataan Yang Tadi Saya Katakan Rohaniwan Pun Ketika Makin Tua Ada Yang Makin Canggih Munafik Bukan Bukan Makan Perlanggaran Moral Bukan Jadi Jahat Tapi Munafik Dan Menurut Saya Bisa Loh Orang Buat Begini Dan Saya Melihat Diri Saya Juga Bisa Buat Itu Kalau Sampai Saya Tidak Sadar Semua Bisa Dikemas Dan Yang Mengerikan Tuhan Saya Akan Diam Jadi Bisa Mematangkan Kejahatan Ini Tidak Ada Tendensi Apa-apa Bapak Ibu Tidak Ada Bukan Karena Ini Memang Kepahitan Pendidikan Tidak Memang Saya Mau Beritahu Saudara Pun Juga Nanti Sampai Tidak Bisa Jadi Rohani Ngerikan Dimatangkan Kejahatannya Pendeta Saja Rohaniwan Saja Teolog Saja Bisa Dimatangkan Kejahatannya Apalagi Saudara Dengan Lingkungan Yang Tidak Kondusif Membuat Saudara Rohani Ini Di Gereja Yang Belajar Alkitab Yang Khotbah Loh Saya Juga Bisa Menjadi Begitu Jadi Kita Tidak Boleh Setengah Setengah Lagi Sekarang Saudara Nah Kalau saya Ditanya Apa yang Harus Saya Lakukan Pak Pak Eras Saya Tidak Bisa Jawab Karena Situasi Hidup Saudara Pasti Khusus Spesifik Saya Bukan Tuhan Ya Paling Yang Saya Katakan Adalah Saudara Harus Punya Tiap Hari Ketemu Tuhan Udah Makanya Kenapa Saya Ajak Berdoa Tiap Hari Jam 5 Lalu Sudara Harus Punya Waktu Pribadi Untuk Berdoa Bertemu Tuhan Karena Tidak Ada Jawaban Lain Kecuali Saudara Harus Encounter With God Ketemu Tuhan Langsung Buktikan Allah Itu Hidup Cari Dia Walaupun Seperti Jarum Yang Jatuh Di Tengah Tengah Jerami Anda Akan Menemukan Tuhan Saya Punya Modal Itu Doa Saudara Saya Bukan Orang Hebat Tapi Lumayan Nekat Kalau Doa Istri Saya Pasti Tau Tidak Setengah Setengah Saya Cari Tuhan Tuhan Kau Dimana Dimana Hadirmu Apa Yang Harus Kulakukan Tuhan Dan Itu Pun Kadang Kadang Tuhan Seperti Tidak Ada Saudara Tetapi Dia Terhormat Walaupun Kadang Kadang Tuhan Seperti Tidak Ada Tidak Nyata Kadang Kadang Tidak Seperti Berpihak Kepadaku Tapi Dia Tetap Layak Kupercayai Walaupun Kadang Kadang Dalam Tanah Kutip Seperti Mengecewakan Aku Tapi Dia Layak Kupercayai Dan Aku Tetap Memilih Percaya Sulit Kan Saudara Menceritakan Pergumulan Semacam Ini Saudara Juga Punya Kok Mestinya Makanya Kan Pernah Ada Satu Lagu Yang saya Tulis Itu Itu G Kalina Kadang Kadang Kau tak Nyata Kadang Kau tak Nyata Say Ada Nggak Kadang Kau tak Nyata Seakan Seakan Tiada Waktuku Berseru Kau Seperti Membisu Ku Menjadilah Hatiku Kau Bertanya Tuhan Kau Dimana Saat Kuputukan Tiada Jawaban Ku merasa kau tinggalkan Ini kan lagu belum lama Mungkin dua tahun ini ya saudara Banyak badai yang saya lalui Dan menurut saya maaf ini subyektif Ini orang jahat banget ya Tapi Tuhan seperti bela gitu Kenapa Tuhan gak matiin aja orang ini Kenapa dia tidak mendapat selaka Nah itu saudara Nah ini sekali lagi Pergumulan individu sangat Confidential dan misteri juga Tapi saudara harus menemukan Tuhan Tidak ada jawaban lain Saudara harus menemukan Tuhan Sebagai sosok yang hidup Yang nyata Saudara harus menemukan Tuhan Nah kembali tadi saya belum selesai Soal pengaruh dunia yang jahat itu ya saudara Suasana dunia kita yang ateis ini Anak-anak disemai dari gadgetnya Disemai Nanti gampang itu masuk nerakanya itu gampang Di rusak Sehingga Apa ya Istilah Template Template Gimana menjelaskan template Kan kalau kita bikin majalah itu ada template Bikin majalah itu ada template Ya saya dulu bikin majalah saya sendiri yang ketik Saudara Templatenya begini Ini tempat untuk apa namanya judul Yang ini untuk kata-kata Yang ini untuk iklan Ini templatenya ya Template tau ya Template Templatenya sudah ada Kalau sudah dirusak begini templatenya Lalu Tuhan mau menaruh firmannya Menaruh kebenarannya Enggak bisa Tuhan mau menaruh kebenarannya yang begini bentuknya saudara Enggak bisa Karena templatenya sudah Sudah begitu Mengerti maksudnya Ini lukisan saja Tapi Bisa membantu saudara Bisa membantu Jadi Anak-anak manusia itu Anak-anak manusia itu dibuat saudara Rusak Dia tidak punya template yang bisa diisi firman lagi Sampai tidak bisa rohani Maka bapak ibu kalau terus dalam tahun-tahun panjang hidup dalam kejahatan Dalam kemunafikan Dalam kepura-puraan Bengis Ketidakjujuran Tidak bisa dalam waktu singkat itu tidak bisa Dunia ini kan punya umur saudara Makin hari makin jahat Kebenaran Tuhan makin tidak bisa punya tempat Orang makin tidak akan menemukan kebenaran lewat film, tontonan, lagu Makin tidak ditemukan Sementara tontonan, lagu, iklan, iklan pun Juga penuh dengan pancaran ke dunia Iklan jam misalnya Bukan hanya pernah ada waktu Tapi prestis Ngerti maksudnya kan Jual AC Gambarnya wanita setengah telanjang begini Apa hubungannya AC dengan perempuan telanjang Coba Ini kan suasana dunia yang rusak Lalu kita saudaraku mau mempertahankan integritas Tidak gampang saudara Tapi kita harus mempertahankan Makanya ketika Yesus berkata di Lukas 18 Ayat 8 Jika anak manusia datang Apakah dia menjumpai iman di bumi Nah ngerti tidak itu ada semacam Kekhawatiran dibalik pernyataan itu Sekaligus buat kita peringatan Betapa sulitnya untuk menemuk Memiliki iman yang benar Sebab kalau Yesus datang Dia tidak mendapati iman di bumi Nah kita tinggal tanya kepada diri sendiri Apakah kalau Tuhan datang Dia mendapati aku Aku memiliki iman Seperti yang dia kehendaki Jangan main-main Saudaraku sekalian Jadi kita sekarang harus Mau tidak mau mengambil Keputusan posisioning kita Saudara Kita termasuk orang yang dimatangkan kejahatan Atau dibatangkan dalam kekudusan Kita tidak bisa lagi setengah-setengah Tidak bisa Dan saya akan mengkampanyekan terus hal ini Dan menurut saya dari pengalaman hidup Ini yang penting Setiap saudara harus menemukan Tuhan Harus menemui Tuhan Bukan lewat pendeta Bukan lewat huku rohani saja Bukan lewat Alkitab Tapi face to face Head to head dengan Tuhan Encounter with God Menemukan Allah Perjumpaan dengan Allah Baru saudara akan dituntun oleh roh kudus Tuhan bukan jual mahal saudara Tapi Tuhan tidak murahan Firmannya mengatakan Mutiara bukan untuk babi Dan barang kudus bukan untuk anjing Jadi kehadiran Tuhan yang maha kudus Maha agung Itu hanya orang-orang yang haus akan Tuhan Walaupun belum sempurna merindukan kesucian Menginginkan kekudusan Menginginkan kekekalan Walaupun masih di dunia Juga belum sempurna Tapi menginginkan kekudusan Kita belum sempurna Tapi kita harus sangat menginginkan kesucian Menginginkan langit baru Bumi baru Kita juga tidak menjadi miskin Kita akan diberkati Tuhan Menginginkan menjadi seorang yang berkenan Di hadapan Allah Sebenarnya lagu ini Saya ingat saya Saya temukan tengah malam Kiranya engkau temukan Aku berkenan di antara manusia Itulah kehormatanku Itulah kehormatanku Terindah dalam hidupku Kebahagiaan di hadiranku Kiranya engkau temukan Kiranya engkau temukan Kiranya engkau temukan Di matamu aku berkenan Di antara manusia Itulah kehormatanku Terindah dalam hidupku Kebahagiaan di hadiranku Kita orang-orang rusak Benar orang-orang brengsek Benar Tapi Tuhan tahu Seberapa kita benar-benar haus Untuk mencapai tingkat-tingkat Kesucian yang Yang benar Keberkenanan di hadapan Allah Kebersihan nurani Ketulusan hati Dan itu yang membuat Smiling Tuhan Senyumnya Tuhan Yang menjadi keharuman di hadapan Allah Tuhan aku orang jelek Sungguh jelek Aku mau berubah Tuhan aku bukan hanya jelek Tapi juga miskin Miskin materi Aku juga tidak berpenampilan baik Tapi aku mau menjadi seorang Yang berkenan di hadapanmu Dan harum di hadapanmu Betapa ini menjadi kehormatan Amin Betapa ini menjadi kehormatan Hal ini Tidak bernilai Di mata manusia Mungkin bahkan manusia Mencurigai Kalau saudara Berkata begitu Seakan-akan Sudara sedang menutupi dosa Sudara mau menjadi sombong Mau mengangkat diri Mau cari aktualisasi diri Dan mungkin juga Jadi diserang Saudaraku Tapi kalau kita Sungguh-sungguh Tuhan Berkenan Kalau sampai Allah Semesta alam Bisa membuat Maksud saya Kalau sampai Saudara dan saya Bisa membuat Senyum Tuhan Menjadi Keharuman Di hadapan Allah Itu kehormatan kita Kalau saya berlutut Tengah malam Tema doa saya Hampir selalu sekitar ini Saudara Buat aku manusia baru Tuhan Setiap hari Buat aku menjadi manusia baru Tuhan Biar aku lebih Baik hari ini Lebih dari kemarin Tuhan Jadi meningkat Seperti orang tua Lihat anaknya Tambah besar Tambah pintar Tambah cakap Tuhan senang Kita pun juga Mengalami Proses itu Disempurnakan Kekudusan Kesucian Kebenaran Kebaikan kita Sementara dunia Mematangkan Kejahatan orang Yuk kita berubah Saudara masih bersama saya Saudara konsentrasi Terimakasih Tasolahu masya Kiranya Untuk Di matamu Aku berkenan Di antara manusia Terimakasih Di matamu Aku berkenan Aku berkenan Di antara manusia Itulah Kehormatanku Terindah Dalam hidupku Kebahagiaan Lihat-lihatku Buang semua Kepahitan Dendam Kebencian Pikiran Cina Keserakahan Dan semua Yang tidak patut Di dalam diri kita Serius Roh kudus pasti Menolong kita Pasti menolong kita Saudara yang masih muda-muda Capailah Kesucian Di umurmu Capailah Kesempurnaan Di usiamu Sempurnamu Di usia 22 tahun Tidak sama Dengan kesempurnaan Seorang di usia 40 tahun Tapi di setiap usia Engkau mencapai Kuota Yang harus kamu penuhi Jangan sampai terlambat Sob Kalau terlambat Sulit untuk Mengejar Ketinggalan Jadi ketika Kau usia 22 tahun Mestinya kau Dewasa Seperti ini 40 tahun Sekian 50 tahun Sekian Dan seterusnya Sekarang Setan membuat Anak-anak Tidak punya Templet Remaja Sudah susah Diubah Dan hari ini Kita lihat Di barat Kalau orang Sudah Anak remaja Pemuda Sudah sulit Diubah Sudah sulit Sudah rusak Demikian Firman Tuhan Amin